Intro Ratusan siswa SMA Negeri 1 Raja Galuh, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menggelar giat sholat goib dan doa bersama untuk para korban gempa di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Para siswa ini juga menggalang dana untuk dikirim kepada para korban secara langsung di lokasi gempa. Sholat goib dan doa bersama ini dilakukan dengan penuh hikmat yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tahlil. Nampak sebagian siswa menitikan air mata karena ikut merasakan duka yang dialami para korban gempa di Palu dan Donggala. Para siswa dan siswi menyisihkan uang jajannya sebagai bentuk kepedulian kepada para korban gempa di Sulawesi. Hanya dalam waktu setengah jam lebih, penggalangan dana dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Raja Galuh ini terkumpul sebanyak 2 juta rupiah. Dengan adanya doa bersama dan penggalangan dana yang dilakukan oleh para siswa ini, diharapkan bisa membantu dan meringankan beban dari korban bencana gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah. Merasa tersentuh, artinya ikut merasakan apa yang menimpa musibah surah-surah kita di Donggala itu ya? Yang memberikan kesabaran, ketabahan, semoga saja ada yang menolongnya, jadi kita juga harus membantu. Untuk menyelenggarakan sholat doib bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang sudah terkena bencana di Palu, di Palu, kemudian di Donggala, Sulawesi Tengah. Alhamdulillah tadi anak-anak kami sudah melaksanakan sholat doib, doa bersama dan juga menyumbangkan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Dan Alhamdulillah insyaallah nanti hasil dari pengumpulan sumbangan ini akan disalurkan nanti melalui beberapa penyaluran ya, mungkin juga melalui satu untuk negeri tipiwan atau mungkin juga nanti kami dari asosiasi guru PAI Indonesia atau Agpa juga sedang melakukan upaya dan itu nanti kami juga akan kumpulkan mungkin nanti melalui beberapa pengumpulan dana untuk disampaikan ke yang membutuhkan di sana. Terima kasih.